Hujan deras dan angin kencang yang melanda Jakarta, Kamis 5 Januari, tak hanya membuat sejumlah atap bangunan runtuh, sebuah papan reklama telepon seluler juga ambruk menimpa satu rumah dan beberapa mobil di Jalan Arjuna Selatan ke Bonjuruk, Jakarta Barat. Peristiwa ini mengakibatkan seorang tewas dan dua orang luka-luka. Papan billboard tersebut menimpa rumah sekaligus tempat usaha Batu Alam Sinarjaya milik Haji Hasan. Papan reklama juga menimpa sebuah mobil box Nopol B9101IU yang tengah membongkar muatan rol kain. Sopirnya, Randy, 26 tahun, dan dua keneknya, Zainuddin, 23 tahun, serta Yadi, 26 tahun, terjebak di dalam mobil. Namun, Yadi tewas ke setrum lantaran menginjak kabel listrik yang tergenang di air saat ia berusaha keluar dari dalam mobil. Sedangkan Randy dan Zainuddin mengalami luka-luka. Papan reklama itu juga menimpa mobil box lainnya dengan nomor polisi B9007IL yang dikemudikan oleh Douglas. Kanit Reskrim Polsek Kebonjuruk AKP Kasranto mengatakan para korban dibawa ke rumah sakit Tarakan. Sedangkan Kapolsek Kompol Suradi menegaskan ia akan memanggil pemilik billboard. Dari Jakarta Barat, Warto Nur Alam, Postkota TV melaporkan.